Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Aci Muhammad Semoga semuanya sehat selalu Semoga semuanya baik-baik saja Kali ini kita kembali belajar menggunakan program pengolah angka Microsoft Excel Tepatnya pada materi menggunakan fungsi string atau fungsi text Di Microsoft Excel ada fungsi string Yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter Baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan Ada fungsi left yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri Fungsi right yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari kanan Fungsi mid yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari tengah Fungsi line yang digunakan untuk menentukan jumlah karakter dalam sel Ada fungsi upper, lower, concatenate yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string Dan yang kedelapan fungsi proper Tentu selain ini juga ada beberapa fungsi lain yang belum sempat terbahas Fungsi proper ini digunakan untuk menjadikan karakter pertama dari sebuah string Itu menjadi huruf besar, sementara yang lain menjadi huruf kecil Nah kita mulai untuk melihat contoh penggunaan fungsi string Kita lihat ini Nah yang pertama fungsi left Misalnya kita punya teks awal selatan dengan fungsi left Penulisan fungsinya seperti ini Diawali dengan tanda sama dengan left Kurung buka B7 Nah B7 ini adalah sel tempat string itu berada Jadi B7 ini bisa diketik atau bisa diklik B7 terus titik koma Titik koma ini pemisah Terus yang kedua 5 Angka 5 ini menunjukkan banyaknya karakter yang akan diambil pada teks selatan itu tadi Berarti disini 5 ya Kita ambil 5 karakter dari sebelah kiri Sehingga ketika di enter hasilnya adalah selat Itu 2, 3, 4, 5 Berikutnya adalah rights ya Rights itu mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan Nah B6 ini adalah sel tempat string itu berada Titik koma Nah angka 6 ini jumlah karakter yang diambil dari sebelah kanan Berarti 6 karakter dari disebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sehingga kita ke di enter adalah Nah Ikar ya Ini mid ya Mid ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri Ini B19 Titik koma 2 Nah 2 ini adalah huruf pertama yang diambil dari tengah tadi ya Bisa huruf pertama Atau kita ganti dengan huruf ketiga gitu Ini misalnya jumlah karakter yang diambilnya misalnya 5 Nah kita lihat hasilnya Ya karan Jadi huruf ketiga itu K Nah 5 huruf dari K itu 1, 2, 3, 4, 5 Sampai N Karan Nah berikutnya adalah len Len ini Untuk menghitung ya Banyaknya karakter dalam sebuah sel Di sel B20 itu ada Ini ya Ini kalau kita pelebar Sekarang selatan ya Ini ada 16 ya 16 ya Jadi Terus Upper ya Upper ini digunakan untuk Apa Mengubah Suatu string ya Menjadi huruf besar semua Upper B21 Ini posisionalnya ya Sementara lower Itu digunakan untuk Mengubah string menjadi huruf kecil semua Huruf ya Ini ya Lower Menjadi Penisionalnya seperti itu Nah berikutnya adalah Fungsi concatenate ya Digunakan untuk Menggabungkan Dua string atau lebih ya Perhatikan contohnya Misalnya text 1 Atau string 1 Kita punya tulisan Cikarang Text 2 nya selatan Maka dengan fungsi concatenate Ini hasilnya seperti ini Concatenate B26 ya Ini tulisnya B26 Itu sel text 1 ya Titik koma Nah Yang text keduanya Ada di C26 Maka hasilnya adalah Seperti ini Nah ini Hasilnya Cikarang selatan ini Menyatu Bergabung gitu ya Nah Tidak ada spasi Nah bagaimana supaya ada spasi Nah supaya ada spasi Nulisnya harus seperti ini Concatenate B27 Nah titik koma Terus tanda petik Petik 2 Tanda petik 2 Sepasi Tanda petik 2 Titik koma C27 Jadi bisa dengan tanda spasi Sehingga Hasilnya adalah Ada spasi Nah yang terakhir adalah Fungsi proper Proper ini digunakan untuk Mengubah Ya huruf pertama Menjadi huruf besar Dan yang lainnya Menjadi huruf kecil Jadi seperti ini ya Jadi dengan proper Sama dengan proper Kurung buka B26 Jadi ini Kalau ini huruf besar semua Maka dengan fungsi proper Karakter pertamanya Menjadi huruf besar Dan yang lainnya Menjadi kecil Ya demikian Ya tutorial Menggunakan Apa fungsi string ya Di Microsoft Excel Sampai ketemu lagi Di tutorial berikutnya Saya Harry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh